Intro Alam raya selalu menyuguhkan nuansa keindahan dan juga menawarkan potensi alami yang tak pernah mengecewakan hati. Indonesia memiliki jajaran pulau yang terbentang dari Sabang hingga Marauke. Di utara Indonesia, pulau kecil yang dikenal dengan surga tersembunyi di ujung utara yakni Kabupaten Natuna dianugrahi keelokan yang tak kalah menawan. Wisata bahari seakan menjadi destinasi favorit yang dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara. Bergeser ke ujung selatan Kabupaten Natuna, berdiri pulau kecil yang juga menyuguhkan beragam keunikannya. Pulau Serasan, pulau lintas perbatasan antar negara. Saat ini saya sedang berada di salah satu pulau terpencil di perairan selatan Natuna. Pulau yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Mari ikuti saya menjelajahi ragam potensi yang ada di dalamnya. Cik Minah makan ikan tuna, tidak lupa sambal belacan. Jika Cik Puan datang kena tuna, jangan lupa kunjungi Pulau Serasan. Pulau Serasan memiliki dua kejamatan yakni Kejamatan Serasan dan Kejamatan Serasan Timur. Perjalanan saya kali ini mengunjungi Kejamatan Serasan. Kecamatan Serasan merupakan salah satu kecamatan lama dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna. Memiliki enam desa, kampung hilir, batu berian, tanjung setelung, tanjung balau, pangkalan, dan desa jermalik. Ada banyak perkembangan yang terjadi di Kejamatan Serasan dari tahun ke tahun. Pemerintah terus berupaya untuk memaksimalkan pembangunan yang ada di Kejamatan Serasan. Salah satunya adalah perkembangan infrastruktur. Dari penerangan sendiri, di sini sudah ada PLN kan? Sudah Pak, ya sudah ada PLN. Sudah mencakupi seluruh desa. Cuma desa yang agak berpisah tadi dari kecamatan itu pun sudah diadakan listrik desa namanya. Sinyal internetnya Pak, mungkin masyarakat di sini tahun berapa baru bisa merasakan sinyal internet gitu Pak? Kalau tidak salah saya, itu tahun 2011-an juga baru bisa, Bu. Khususnya kami ini, Pulau Serasan ini dekat dengan Pulau Kalimantan. Kemudian juga berbatasan dengan negara Malaysia. Itu hubungan antara kucing, sematang, serasan. Itu pas itu di Kalimantan Barat, Galau Seratan ini. Barang-barang perdagangan seperti sembilan barang pokok itu, ya pada umumnya datang dari Kalimantan Barat. Lewat pemangkat. Kalau di dunia pendidikan itu, paut sudah ada juga. Pekka, kemudian SD, SMP, setara MTS ada. Kemudian SMA. Puskesmas ini diresmikan tahun 2020, bulan Agustus. Pindahan dari Kelurahan Serasan ke Desa Pangkalan. Alhamdulillah tenaga WEDIS di sini banyak sekali, 70 orang. Tapi memang ada beberapa yang belum terpenuhi kekurangan tenaga. Di situ ada tiga dokter umum, satu dokter gigi. Untuk jumlah tenaga bidannya, sebanyak 15 orang. Dan tenaga perawatnya, 23 orang. Dan tenaga-tenaga sisanya itu tenaga pelengkap seperti tenaga kebersihan, pendaftaran, repotekernya, lab-nya, itu aja.